Yoi, kembali lagi bersama gue Rizky Hijau Di video gue kali ini, gue bakalan modifikasi Cerep 150 L gue Cerep kesayangan Mamang Hijau Dan disini juga Mamang Hijau, kontennya gak di gue Ip Geret Ini Mamang Hijau, kontennya di rumah Mamang Hijau lagi Lagi libur, gue Ip Geret dan akhirnya Mamang Hijau Konten bikin di rumah Mamang Hijau Di video Mamang Hijau kali ini Jadi Mamang Hijau bakalan ganti kenal pot Perfect Power Sebelumnya kan udah pake kenal pot Perfect Power yang tipenya itu Demons, yang ujungnya karbon Dan Alhamdulillah Mamang Hijau Mau ganti lagi pake Titans, sebelumnya Mamang Hijau Udah pernah pake Titans, nah kebetulan Pake Titans itu Mamang Yang biasa Jadi yang biasa itu Warnanya silver, stainless lah Warnanya stainless, ujungnya itu Stainless biasa, nah kebetulan Mamang Hijau ganti lagi Yang Titan, tapi ujungnya itu karbon Nanti bakalan kita review Kenal potnya Pokoknya ikutin terus videonya Sebelum Kita Unboxing Dan review Dan masang Kita keluarin dulu motornya guys Dari garasi Kita keluarin dulu motornya guys Ini kameranya Mamang taruh motor Mamang Yang ada lagi yang lupa Karena Mamang kontennya sendiri Jadi kamera taruh aja Jadi yang belum tau Ini adalah goib lama Dulu goib lama itu di dalam jaras ini guys Misalnya kebetulan Makin disini, makin disini, makin disini Goib Makin berkembang dan akhirnya buka di pinggir jalan Doin aja biar makin berkembang dan makin sukses Dan ini kenal potnya Kita taruh dulu Nanti kita bakalan unboxing Kita keluarin dulu motornya Setelah kita keluarin motornya Woh lah Di Mamang aja dicorek-corek Tuh memponakan Mamang Ini disepidolin Nanti kalau Danggal-danggal gini bisa dilapakai bensin Ini motor udah 2 minggu lebih Mamang gak keluarin Motornya udah kita keluarin Kita lanjut Siapin kunci-kunci yang dibutuhin Buat bongkar penel pot Jadi yang dibutuhin itu Kalau CRF 150L ya Kalau misalkan bodinya standar Dan penel pot masih standar itu Yang dibutuhin kunci L5 Terus kunci 12 sering pas T12 bisa Kunci sok juga bisa Jadi kunci sok sama kunci 12 itu Biar gak mentok kanan-kirinya Yang dibutuhin cuma kunci itu Eh ya kunci itu aja sih 12 sama L5 12T 12 sering Sama kunci Buat buka sambungannya Jadi sambungan dari leher ke slanternya itu Kalau kenal pot standar Pakai kunci 10 Disini juga Mamang hijau pakai lem Packing Nah kebetulan Ganti kenal pot Misalkan gak ganti packing Ganti di lem aja leherannya Biar gak bocor Sebaiknya sih sebenernya diganti Pakainya kebetulan Di rumah Males Ngambil di toko Ataupun beli di luar Kita lem tribun aja Tetap aman gak bocor Sebelum kita bongkar Kita unboxing dulu Kenal potnya Perfect power Yang buat motor mamang Ini yang tipenya titans Yoi guys Ini kenal pot Perfect powernya Yang bakalan Buat motor mamang Sudah kita Pegang ya Ini dia Untuk packagingnya Gak ada yang Beda Dari packagingnya Sebelum-sebelumnya Untuk kenal pot Perfect power Jadi packagingnya Seperti ini Seperti yang udah-udah Panjang Lebar Dan dalamnya itu Dilapisin-lapisin Pasti kenal pot Jadi seandainya Pengiriman Dan pengirimannya itu Slider Bukan slider Gak segerusuk Apalah pokoknya udah Dilempar Apun Dibuang-buang Apa gimana Saat bidan ke mobil Ataupun kemana Misalkan gitu Orangnya kurang apik Tetap aman Jadi misalkan Kalian semua lagi Dibawa motor Dibawa ini packagingnya Dalamnya kenal pot Dilemparin Masih aman Gak bakal bengkok Karena packagingnya udah Aman Udah dikerusin tebel Panjang Terus dalamnya juga Kenal potnya udah Dilapisin Plasik-plasik Keren Jadi sebelumnya itu Mamang udah Masang kenal pot Perfect Power Di motor Mamang Jadi awalnya itu Mamang Motor Awalnya itu Motor Mamang Pake kenal pot Perfect Power itu Yang tipenya Titans juga ya guys Yang tadi Mamang bilang Kebetulan itu Ujungnya gak karbon Terus yang kedua Mamang ganti Kenal pot Perfect Power juga Yang warnanya Blue Eh warna blue dulu Warna blue dulu Ujungnya biasa Dan akhirnya Ganti kenal pot Titan Yang stainless biasa Full stainless Dan ketiga Ganti kenal pot Pake kenal pot Demons Kalian semua Yang belum pernah nonton Dan cek sound Suara kenal pot Demons Dan suara kenal pot Blue Yang pernah mau pasang Dan titans Yang ujungnya gak karbon Bisa cek di Video-video Mamang Sebelum-sebelumnya guys Setelah akhir Mamang Juga udah masang Kenal pot Warna black Di WR155 Punyanya Bang Asek Sumantri Ya guys Dan Alhamdulillah Viewersnya naik Dan penjualannya juga Mudah-mudahan Di Perfect Powernya Makin melesat Dan komen aja Yang udah pernah ganti Kenal pot Untuk Motor kesayangannya Pake kenal pot Perfect Power Itu gimana rasanya Dan gimana suaranya Dan bentuknya gimana Komen aja Karena Mamang Ijo Gak bisa bilang Mau kenal pot Itu enak Ataupun kenal pot Itu gak enak Karena ini semua Kalian semua yang mendengar Dan kalian semua yang ngerasain Jadi yang baru ngedengar Belum ngerasain Rasanya gimana Langsung aja beli Biar gak penasaran Harganya juga Terjangkau Untuk kenal pot Perfect Power ini Jadi untuk titans Yang biasa itu Harganya cuman Rp 850.000 Untuk Blue-nya Eh bukan Rp 875.000 Maaf Harganya titan Biasa itu Untuk WR KLX Dan CREP Itu harganya Rp 875.000 Kalau gak salah Singkat Mamang Dan bluenya itu Harganya Rp 900.000 Dan black-nya juga Harganya Rp 900.000 Kalau ujungnya Carbon Carbon-nya original Carbon Kepler Itu kisaran Satu empatan Jadi untuk black Titan Sama D Black, titan Sama blue Itu harganya Rp 1.400.000 Tapi kalau untuk Demonsnya Itu harganya Kisaran Rp 1.500.000 Pokoknya Kalau misalkan Kalian mau beli Langsung aja DM IG-nya Perfect Tower Di sini Mamang bakal taruh Atau ke Goi Pirat Bisa japri juga Ke Mamang Nanti Mamang bakalan Follow up Biar kalian semua Mesennya itu Gampang Jadi untuk Kenal potnya ini Yang udah Mamang Pasti kan Mamang Kalian semua Nanya sama Mamang Menurut Mamang Gimana kenal potnya Jadi kalau menurut Mamang Itu kenal potnya Yang Mamang bilang Yang udah pernah Mamang Pake Tipe-tipe yang lain Itu Satu finishingnya Oke Terus yang kedua Suaranya juga Sesuai karakter Mamang Jadi ke Mamang itu Suara itu Suarkanya yang lembut-lembut Pulen Digeber pulen Dan gak cemreng Yang ketiga itu Mamang suka Harganya sih Jadi harganya itu Bener-bener Harga pelajar Jadi untuk Kualitas bahannya Yang kalau menurut Mamang itu Di atas rata-rata Dengan harganya Di bawah 1 juta Itu udah Oke banget Jadi kalian semua Yang masih pelajar Ataupun yang Ngirit-ngirit budget Untuk modifikasi Itu rekomen banget Untuk kenal pot Proyek Power Jadi kalian semua Mamang minta bantu Sama kalian semua Yang udah pernah Pake kenal pot Proyek Power Itu gimana Menurut kalian Performa motor Dan suaranya gimana Karena setiap orang itu Punya penilaian Masing-masing Biar gak lama Kita unboxing aja dulu Wadah ngomong dulu Katanya Yang nonton Ngomong dulu Mamang gak Kan mau dengerin Jackson ya Siap Siapin cutter dulu Kita bongkar langsung Trong across every surface I feel like takin' off Find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know that time can heal it all, I just gotta get through I just gotta get through Gotta get through this, life is a nuisance, tie-ups nuisance I try to be human, find a solution, my evolution A place like this, it didn't exist, you made it like this So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway I know, it's easier to hide than just to lay low Not everyone in life has got a halo I'm standing in the red inside a play phone, just wanna break off I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J.Way, no I'm not a robot I'm in my own skin Kenalpot-nya sudah kita bongkar dari packaging-nya dan plastik-plastik-nya Itu dia plastik-plastik-nya, dilapisin tebal banget, jadi aman Dan ini dia, kenalpot-nya sudah di luar, di depan kardus Di atas kardus, langsung aja kita review produknya Jadi untuk kenalpot Perfect Powers yang tipenya titan sini Dan semua kenalpot Perfect Powers Ini tuh bahannya, pakai bahan stainless 304 Untuk bahan stainless 304, buat kenalpot ini udah gurih-gurihnya udah menurut Mama hijau ya Ini versi Mama hijau aja, udah bagus Dan Mama nanya owner yang punya produk Pro Power juga ini udah bagus Kenalpot pakai bahan stainless yang 304 Kita langsung review aja dari bagian leherannya Jadi kalau untuk melaput Perfect Powers itu yang Mamang suka ya Itu leherannya itu tebal Yang Mamang bilang pakai stainless 304 bahannya Dan untuk bagian ujung moncong yang nempel ke head-nya ini tuh Finishing-nya Mamang bisa bilang sih oke Karena nggak ada cacat sama sekali Untuk bagian las-lasannya ini padat sekali Las-lasannya tuh bisa lihat sendiri Ujung dari ujung sini ke ujung bagian kanan-kiri Dan muter itu nggak ada yang bolong Jadi kalau lasan yang jelek itu bolong Gampang bocor dan ini aman Dan untuk klemannya Yang bagian klemannya dua biji ini Dua biji yang nempel ke mur Ataupun baut yang nempel baut head ini Dia presisi ke bagian head-nya ya guys Jadi nggak ada yang kita akal-akalin Aman-aman aja Dan pas Dan PNP Selama Mamang masang kenalpot Perfect Power Di bagian leher ini tuh Nggak ada yang masalah kendala ya Jadi kan ada beberapa kenalpot itu Berkendala itu di bagian sini Yang Mamang pegang di tangan ini Di daerah sini lah Ini tuh di bawahnya itu stud kopling ya Jadi untuk bagian stud kopling itu Ada yang mentok lah Nempel ataupun gimana Kita harus ngakalin Tendet-tendet ke atas Atau bagaimana Tapi ini langsung pasang dan PNP Dan di bagian las-lasannya Yang tadi Mamang bilang Ini las-lasannya rapi Dan berkualitas Sebenarnya sih kalau menurut Mamang Ijo ya Kenalpot finishing-nya oke Dan bahannya oke seperti itu Harganya terlalu kemurahan Tapi pas Mamang tanya sama ownernya Dia bilang sih Nggak apa-apa lemas Untung sedikit yang penting lancar Ya mantap Mudah-mudahan makin berkembang Untuk produk Perfect Power Karena penelpot ini Kalau menurut Mamang ya oke lah Jadi penilaian kalian gimana Kalau menurut Mamang penilaian ini Kenalpot finishing-nya oke Dan suaranya juga Ini suara berkarakter sama Mamang Dari leherannya udah kita review Kita lanjut ke bagian slancer ya guys Untuk bagian slancernya Kita cek dulu ini finishing-nya Dari ujung leheran yang bagian sini Nyambung ke bagian Slancer yang ini tuh Selama Mamang Ijo pasang tuh aman Lobang ini nggak kekecilan Dan nggak kebesaran Jadi saat dipasang itu dia pas Jadi biasanya itu Mamang Ijo juga Walaupun udah pas Menceng Karena diameternya pas Tapi Mamang tambahin pake lem packing Lem tribun Yang tadi Mamang bilang Nanti Mamang kasih tau Ngelemnya itu kenapa Mamang lem Biar lebih aman aja Biar nggak bocor ya kan Biar suara itu keluar semua Ke bagian ujung sebelah sini nih Kita cek untuk lasannya Yang dari leheran ke slancer Full ya Ini lasannya rapih banget Ini kalau nggak salah Lasan argon nih Udah nggak ada obat ya Kalau lasan argon Ngelas argon tuh lumayan mahal ya Apalagi alatnya Rapih Oke finishing-nya Kita lanjut ke bagian kleman Dari ujung depan slancer Karena ini kan tempat bagian gas full dalamnya Kita cek Disini ya Paku-pakunya kita cek Paku-pakunya aman ya guys Ini dia Dia pake paku-paku Dan dikasih pemanis Pake kleman Sebenernya kalau nggak pake kleman Yang krum ini sih Aman aja Tapi ini dikasih kleman Biar kelihatannya itu elegan Sama produk Propec powernya Keren sih Mamang bisa bilang Dan kita lanjut ke bagian Dudukannya Jadi untuk bagian dudukan Ke frame Kalau misalnya kalian semua Nggak tau frame Yang rangka ataupun kasis Ini tuh ada beberapa produk Yang bukan produk Propec power ya Itu ada yang patah Di bagian las-lasan sini Ya nggak langsung patah sih Pas saat beli Pas udah dipake lama Maksudnya udah dipake lama Itu ada yang patah Dudukan ke frame-nya Tapi kita cek Untuk lapor Propec power Lasannya gimana Dan Alhamdulillah Mamang pernah masang Dikenal motor Mamang Udah berganti-ganti tipe Dan Mamang cek Untuk motor Customer-customer Yang udah pake Kenapa Propec power Yang udah lama juga Udah lebih dari setahun Lasan bagian dudukan Ke frame-nya ini aman Nggak ada yang patah Ataupun copot lasannya Kita cek Untuk las-lasannya Rapi Dan padat Dan kuat ya Kalau bisa Kalian lihat sendiri Jadi dudukan itu Bukan bagian depannya aja Tapi di bagian belakangnya Jadi double Biar aman Untuk bahannya juga tebel Ini bisa kelihatan tuh Tebel sekali Jadi Kalau misalkan terlalu tipis Juga bisa patah Walaupun lasannya kuat Bahannya tipis Percuma Tapi ini bahannya tebel Untuk bagian dudukan Udah Kita lanjut ke bagian Slenser ini Wah Keren Mantap jiwa Dan disini juga Bukan nama Mamang hijau Jadi ini nama Mbak Jaya Syakira Ini adalah Anak Nama Anak pertama Mamang hijau Jadi Alhamdulillah Mamang hijau Dikasih karunia Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Kayak ustad Mamang Jadi dikasih karunia Anak Titipan Rejeki Anak perempuan Dan namanya Mbak Jaya Syakira Doain ya guys Mudah-mudahan Anaknya jadi anak yang Solehah Baik hati Dan bermanfaat Bagi Semua manusia Di dunia Dan Begitulah pokoknya Gak jelas Mamang ya Pokoknya doain buat Mamang hijau Dan doain juga buat Mamang Ya amin Dan Disini juga Ada Stickernya ya guys Jadi ini stickernya Tebel Anti copot-copot Disini ada Bacaannya Perfect Power Racing X-House Dan disini juga ada Stand list Jadi disini tuh Bagian stand list Ini tipe Jadi Titan series Disini Tipenya Titan series Dan disini ada Maximum Power Teknologi Tulisannya guys Mantap Dan disini juga ada Paku-pakunya Dikasih Klem-klemannya Gimana gak keren tuh Klem-kleman Ketiban Carbon Jadi warnanya itu Mengkilap banget Dan disini juga ada Logo Perfect Power lagi Biar keliatan Lebih manis Dan di Ujungnya Seperti ini ya guys Ujung kenal pot Perfect Power Rapih Finishingnya Buletannya Bener-bener Presisi Gak ada yang Bengkok sama sekali Ataupun Tekukannya Yang menon-menon Ini bener-bener Ngeplong bulet Kita lanjut Ke bagian Carbonnya Jadi kalau untuk Kenal pot Perfect Power ini Bagian ujung Carbonnya ini Carbonnya Original ya Jadi original Carbon Kepler Kalau rejeki gak kemana Ini mau Mamang hijau pasang Dan kebetulan Ada sahabat mamang Pasangin kami ya CS kita Dia tiba-tiba Gujug-gujug dateng nih Biar gak bete Iya Biar gak bete Pasangin ya Coba ommi Pasangin dong Tolong ommi Emang udah CS Saya pulang lah Dateng-dateng Bukan disediain kopi Malah selalu ganti Kenal pot guys Ini dia yang tadi Mamang hijau bilang Jadi kalian semua Misalkan mau Ganti kenal pot Males beli parking Ataupun Males jalan dah Pokoknya gak ada Pakingnya Di lem tribun Kayak gini Aman Anti bocor Iya karena gak ada Paking ya Gak ada duit Gak ada duit Gak ada Lem tribun itu Setelah satu Lem parking juga Biar gak bocor Kasih lem Kalau misalkan Lebih bagus itu Ganti parking sih Daripada di lem-lem Dan untuk di bagian Sambungan leherannya Biasanya mamang hijau Lem juga Biar gak bocor Sebenernya sih Bagian leherannya Dari depan ke belakang Itu udah pas Ukurannya Tapi lebih aman lagi Biar gak bocor Biar anginnya keluar Dari belakang semua Jika saya pulen juga Kita lem Sekalian aja Sampai jumpa Alhamdulillah Kenapot ya Udah dipasangin Makasih ya Brother Coba kita nyalain Jackson Sandwich Jadi ini Suara langsannya Adem ya Kenapot traffic power Karena Karakternya Kenapot ini Suaranya adem Pulen Pulen Jadi kenapot traffic power Itu semua tipe Karakternya Pulen semua Suaranya adem Coba Geber Coba Digeber 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 juga pulen Bulet Suaranya gak tempreng Limitinnya Witt Gapak Witt Enak ya Witt Tuh Standarnya gue ganjol Standarnya belum diganti yang tinggi Belum ganti apa? Belum Sudah terpasang kenal pot Perfect power yang tipenya itu Titans di motor Mamang hijau Ini dia Bentuknya Model seperti ini Saat dipasang di motor Dan tadi juga udah Kita cek sound Suara kenal potnya Kasih nilai 1-10 Suaranya gimana Dan Bentuknya Dan penampakannya Dipasang di motor CRF150L Jadi kalian semua yang Memesan kenal pot ini Bisa langsung ke Gohip Geret Ataupun ke Perfect power Langsung Makasih banyak yang udah nonton Mudah-mudahan Banyak yang nonton Jangan lupa like dan subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai ketemu di video selanjutnya